Nah teman-teman apa kabar? Semoga Nyai Do akan selalu sehat Selalu diberikan Kelipan rezeki, selalu bahagia Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT dan selamat Weekend ya buat semua Teman-temanku yang ada di seluruh Kelosok Negeri Nah Disini Nyai mau mengupas Tuntas, setuntas-tuntasnya Tentang seseorang Yang selama ini dia beredar liar Di muka bumi ini Seseorang ini Nyai mau membongkar seorang manusia Yang mengaku dia Gus Seorang ustad Tapi ustad kaleng-kaleng Ya Suginur, mantan penjual MLM Katanya temannya Ya Baca ya disini Misizan bongkar siapa Suginur, raharja ustad Karbitan Ya Nah Kabarnya Suginur ini sudah ditetapkan oleh Kepolisian menjadi tersangka Atas dugaan Penghinaan kepada NU dan Banser Ya Nah Lalu Disini Suginur ini terancam Hukuman 4 tahun penjara Dan polisi telah melakukan pencakelan Terhadap Suginur Agar tujuan tersangka tidak kabur Sangat lucu dan menggelitik ya Dia manusia laki-laki yang pernah Mencap dan menghujat Pemerintah Panjokowi Di dalam katanya rezim kafir Halo Suginur Kau selola udah paling baik dan benar Kau cuma ustad Karbitan saja Ya Nah Dia ini Pertanyaannya Yang Nya Tau itu Kalau Gus itu sebutan buat Anak laki-laki Seorang pemuka agama dan Kiai di Jawa Timur Si Suginur ini bapaknya Kiai Bapaknya ulama di Jawa Timur Lalu pertanyaannya Di mana Suginur ini pernah belajar Mendalami agama Islam Siapa Kiainya Siapa ustad yang mengajarkan dia Ya Karena dia kenapa udah bisa Mengaku-ngaku dirinya ustad Dan udah bercerama keliling-keliling Dan orang percaya lagi Sama isi cerama manusia ini Ya Suginur ini Suginur Raharja lahir di Bantul Yang mengaku bapaknya bernama Tommy Susanto Seorang pemain debus Berimu hitam Yang katanya Premen Malioboro Ini katanya Ya Nyai baca disini Laki-laki yang tidak selesai sekolah Dan hanya sampai kelas 5 SD ini Kerap mengaku bersekolah Di jalanan hingga besar Wah Ya Nah Di dalam ini Si Suginur ini Sering kali Mencacimaki Menghujat Semua orang Dibilang kafir Yang tidak seiring Dan tidak menjadi Jamaah dia Ya Nah Dia juga Suginur ini Kan dia udah ngaku Dia gak hafal Al-Quran Dia gak hafal hadis Dia gak hafal kitab kuning Tapi Kenapa tiba-tiba Manusia ini bisa menjadi Seorang ustad Dan begitu banyak Manusia-manusia yang percaya Sama isi ceramah Suginur ini Ini kan amat sangat disayangkan Ya kan Amat sangat disayangkan Yang mana dia Apa Isi ceramahnya gak bisa dipertanggungjawabkan Karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar Ya Nah Disini Nyai mau membuka sebuah Nah Ceramah ya Kita denger bulan 4 Ayo Kenapa kau gak dilaporkan saya Jokowi itu penggohong Kenapa gak dilaporkan yang itu aja Biar sekalian mantap Ayo Resip ini penuh dengan orang-orang munafi Dan Resip ini dipimpin oleh Seorang pemimpin yang penggohong dan berpustak Loh Jokowi itu penggohong dan berpustak Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Iya Terus 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 Yang itu Yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ustadz Gusnur Dan para jamaah sekalian Dan saya memohon maaf sebelumnya Ustadz Apabila saya ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf Nama saya Alam Syah Alam saya Asan Saya mahasiswa Jadi Ustadz Saya sekarang ini Memang pengen mendengarkan cerama Ustadz Dan terutama Pertama kali niat saya kemarin Beribadah Berzikir Dan menenangkan pikiran saya Dan begitu pula Saya sangat suka sekali cerama-cerama Cerama siapa pun itu Ustadz Tidak Ustadz Tidak Ustadz Rasulullah Sallallahu alaihi salam Bersabda Ustadz Saya bukan ingin mengajak berdebat Mohon maaf Ustadz Mohon maaf Mohon maaf Sebentar Sebentar Ustadz Bersambung 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 Nah Teman-teman bisa lihat bagaimana Para pendukung ya Yang percaya sama Suki Inor ini Ustadz Kaleng-kaleng Ya Jelas Di saat ada seseorang yang memprotes Bagaimana isi ceramahnya Sugi Inor Tiba-tiba Jamahnya Sugi Inor yang fanatik Yang menganggap Sugi Inor ini Udah paling hebat Paling benar Paling suci Itu langsung memari anak ini Ya ini jelas salah Dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar Itu tidak Dibenarkan Kalian harus bisa menerima kritikan Masukkan Pendapat orang lain Dan di dalam ajaran agama Islam Kita tidak boleh Menghakimi Menghujat Sesama Muslim Apalagi kalau dia mengatakan Kebenaran Fakta kebenaran Meluruskan isi ceramah Si Sugi Inor yang sesat ini Ya Kalian yang Percaya sama dia Percaya sama Gus Sugi Inor Harusnya kalian berfikir Apa benar isi ceramah Sugi Inor ini Apa ada di dalam kandungan Al-Quran Apa ada di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar Dia aja gak afal Al-Quran Dia aja gak afal Al-Quran Dia aja gak afal Al-Hadis Kita tidak tahu di mana Sugi Inor ini Belajar agama Islam yang baik dan benar Siapa gurunya Siapa kiainya Di mana pesantrennya Ya Orang seperti ini kita percaya Ha Orang seperti ini kita percaya Orang yang hanya cari makan Menjual isi ceramah Hanya menjual agama demi perut dan kepentingan pribadinya Itu yang kita percaya Manusia seperti Sugi Inor ini Astagfirullahaladzim Makanya Kita ini Lebih mudah terprovokasi dan emosi Karena kita Termakan dokkrin-dokkrin Sampah yang dikeluarkan oleh Sugi Inor seperti ini Dia teriak-teriak rezim kafir Jokowi Membohong dia aja Pembohong Ya Sugi Inor ini pun bohong Coba Kalau dia emang jujur Dia kasih tahu di mana Dia belajar pesantrenya di mana Hah Hai Sugi Inor Nggak usahlah kau mengadu domba usaha Sama umat Islam Berapa kau dibayar sama Para kilafah-kilafah itu Untuk menghancurkan agama Islam Itu tujuan kau menjadi seorang penceramah Dari manusia yang jual MLM Ya Kredit-kredit Kan temen kau sendiri yang ngomong Tiba-tiba kau ngaku jadi ustad Dan isi ceramah kau selalu memprovokasi Menjelek-jelekan Dan menghujat orang Dan mengkafir-kafirkan orang Dan mengkafir-kafirkan sesama muslim Sedangkan kau belum tentu baik Dan benar di mata Allah Sebenarnya-benarnya Ya Sugi Inor Dari kemarin saya perhatikan sepatu terjam manusia ini Dari kemarin saya perhatikan Bagaimana isi-isi ceramah Sampahnya Sugi Inor ini Ya Makanya karena dia tidak pernah belajar di pesantren Tidak pernah tahu hafal Al-Quran Ya Tidak tahu hadis nabi dan ajaran Rasulullah Makanya mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata provokasi Menghina menghujat orang lain Ya Jauh lebih baik dan lebih mulia Jokowi Dari kau Sugi Inor Ya Jokowi gak pernah jual-jual agama Dari perut dan kepentingan pribadi Jokowi itu manusia biasa Dia berusaha untuk memimpin bangsa dan negara ini Seolah-olah kau minta Jokowi benar dan jujur Kau aja gak benar dan jujur Kau mau nuntut orang lagi Ya Coba kita lihat tadi isi video seperti itu Begitu ada orang yang memprotes isi ceramah Sugi Inor Pendukung-pendukung Sugi Inor ini protes dan dia marah Seperti itulah sekarang Situasi di negara ini Kita Kalau berbeda dengan mazab mereka Berbeda dengan kelompok mereka Kita dianggap kafir Kita dianggap hina Seolah-olah mereka tuh yang memiliki surga Mereka tuh memiliki surga Belum tentu mereka masuk surga Jangankan masuk surga Di pinggir pintu surga aja belum tentu mereka masuk Ya Makanya jangan persombong kalian ya Ya hanya ingatkan marilah kita sesama muslim lebih cerdas Lebih pintar Untuk mencari dan mendengarkan isi ceramah seorang ustadz ya Dan jangan salah pilih pengajian Agar diri kita tidak salah mengimplementasikan Dan memahami agama Islam yang baik dan benar